Pemirsa Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun menggelar kegiatan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar. Melalui bimbingan teknis karakter keagamaan, acara bimbingan teknis ini diikuti sebanyak 300 dari 850 tenaga pendidik sekolah dasar dari berbagai wilayah di Kabupaten Madiun. Pasca pandemi selama dua tahun terakhir yang memaksa aktivitas pendidikan berlangsung secara online tanpa adanya tetap muka, berdampak pada pola budi pekerti dan karakter anak didik. Terdapat perubahan perilaku yang terjadi pada anak didik khususnya usia sekolah dasar. Maka dari itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun menggelar kegiatan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar. Melalui bimbingan teknis karakter keagamaan, acara bimbingan teknis ini diikuti sebanyak 300 dari 850 tenaga pendidik sekolah dasar dari berbagai wilayah di Kabupaten Madiun. Tujuan yang ingin kita capai itu adalah kita ingin membentuk mata perilaku anak didik kita untuk menjadi anak didik yang berangkat beriman kepada Tuhan Nama Esa cerdas. Dan juga bisa berimpati pada satu dengan yang lain. Dan ini adalah merupakan suatu tugas yang mulia yang tidak bisa dibalikkan dengan apapun. Karena kita ini adalah berbentuk mata. Oleh karena itu, di dalam upaya untuk menyamankan, menstandarkan potensi yang ada, karena potensi yang ditambil dari 850 guru karakter yang terserahkan kegiatan SMP ini mempunyai kegiatan yang berbentuk. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun ini bertujuan memberikan wawasan tentang penumbuhan budi pekerti dan memberikan pemahaman tentang pelaksanaan pendidikan karakter keagamaan dalam pembelajaran di sekolah. Salah satu peserta bimbingan teknis dari salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Madiun mengaku senang dengan adanya kegiatan ini. Pasalnya saat ini, era digital telah merambah ke masyarakat tak hanya usia dewasa saja, namun anak-anak usia dini dapat mengakses secara mudah. Sehingga perlu adanya inovasi pola pendidikan karakter pada anak didik agar dapat menumbuhkan budi pekerti anak didik yang merujuk pada ajaran agama. Yang jelas dari kami para pendidik berharap kegiatan hari ini bisa sangat memotivasi untuk kami sendiri dalam mendidik karakter anak, terutama ini kan baru-baru masuk setelah era pandemi. Ini sangat perubahan banyak banget dari anak-anak yang dulunya sudah mulai bisa diatur, sekarang jadi canduan HP, terlalu sering di rumah, jadi males belajar, apalagi tentang karakter keagamaan yang sudah mulai menurun. Dari acara ini kita kembali lagi termotivasi, menata semangat buat mendidik karakter agama anak-anak. Ini atau peserta didik di sekolah dasar maupun di SMP, ini harapannya memiliki satu karakter keagamaan yang kuat. Indikasinya ya bisa baca Qur'an, terus kemudian bisa menghafalkan surat-surat pendek di Qur'an itu, kemudian akhlaknya juga baik, perilakunya di sekolah, di samping itu punya pembiasaan-pembiasaan yang memang sangat diharapkan oleh perbub itu, dan itu merupakan implementasi dari Nawacita. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Siti Subaidah menjelaskan, ratusan guru tenaga pendidik karakter keagamaan yang mengikuti BIMTEK kali ini merupakan bagian dari evaluasi peraturan Bupati nomor 64 tahun 2016. Sekaligus untuk mengetahui sejauh mana pengembangan terkait perbub tersebut dan bermanfaat membangun watak peserta didik untuk menjadi manusia yang beraklak mulia sesuai ajaran agama. Kepada 300 guru karakter dari total 850 yang ada di Kabupaten Madiun, ini adalah merupakan sebagai suatu upaya evaluasi karena guru karakter ini ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati nomor 64 tahun 2016 sehingga harus ada evaluasi sampai sejauh mana pengembangan yang sudah dilakukan di dalam rangka implementasi rata perbub tersebut. Tujuan ini adalah untuk membangun watak peserta didik untuk menjadi manusia yang beraklak mulia, beriman pada Tuhan Yang Maha Esa dan ini adalah merupakan berbasis agama. Dianatkan para tenaga pendidik yang mengikuti BIMTEK pengembangan karakter keagamaan ini mampu mengimplementasikan dalam aktivitas belajar mengajar terhadap anak didik sehingga visi misi Kabupaten Madiun aman, mandiri, sejahtera, dan beraklak dapat tercapai. Tova Pradana, JTV Madiun